Lambang Naga Panji Naga Sakti Jilid 20 Sewaktu Toa Kou mengadakan perjamuan di tepi telah gahuan yang, seorang pemuda muncul tanpa menimbulkan suara kemudian berlalu tanpa meninggalkan jejak waktu Siaw Teh tidak terlalu ambil perhatian, kalau kupikir sekarang ada delapan bagian orang itu adalah Seng Pemuda yang telah Siaw Teh tolong. Ia menghembuskan napas panjang, setelah merandek sejenak terusnya, Siaw Teh merasa sangat menyesal dan main setelah keluar dari kota Kehang telah dibius orang kemudian dikurung dalam bangunan tersebut. Inilah yang dinamakan manusia punya maksud. Tuhan punya kuasa, Tukas Kuhan Tiongak sambil tertawa hambar ke Giyoklang telah menggunakan care yang paling rendah untuk membius dirimu, tidak dapat disalahkan kau tak berperhasil menghindarkan diri kau pun tak usah bersedih hati karena persoalan ini. Ia merandek sejenak, lalu terusnya. Persoalan yang paling penting pada saat ini adalah kita harus berusaha mencari tahu apa maksud dari pemilik lambang naga sakti kalau ia pun ada maksud mencampuri urusan ini. Aku rasa peta pengengon kambing ini adalah pemilik lambang naga sakti, aku rasa dia tiada beralasan untuk merebut kembali peta pengengon kambing tersebut. Semoga saja demikian ia sentak tali les dan melarikan kudanya bagaikan angin ke arah depan. Tau aku, kata Pui Cheng Yan dengan suara berat. Di depan ada perempatan, turunkan aku di sana karena aku harus segera melanjutkan perjalanan. Namun dengan adanya peristiwa ini perjalananku akan terlambat satu atau dua malam. Kau tak usah melakukan perjalanan lagi karena aku sudah berubah pikiran. Kata Kuhan Tiong gak sambil melarikan kudanya cepat-cepat kita tak usah pulang ke ibu kota lagi, setibanya ke kota Chang Tekau nanti kita segera kirim utusan untuk kembali ke ibu kota mengumpulkan beberapa orang jago lihai untuk segera berangkat kemari, di samping itu kirim kabar pula ke seluruh kantor cabang untuk sementara menghentikan semua usaha. Tau aku, jadi kau tidak jadi membubarkan perusahaan Hawie Piawakiok? Urusan ini amat penting dan mempunyai sangkut paut yang besar dengan peristiwa Buen, aku rasa dalam waktu singkat susah memberi penjelasan kepada mereka. Untung sekali di dalam kantor cabang masih tersedia sejumlah harta, ia mendungak tertawa terbahak, sambungnya, padahal Kera, ini pun merupakan suatu usaha yang terpaksa dalam keadaan semacam ini. Mau tak mau kita harus berusaha untuk menghadapi segala perubahan. Tau aku, menurut pandangan setelah Kegioklang mendapat peringatan tersebut dapatkah ia memusuhi kita lagi? Kegioklang tidak akan berpeluk tangan tapi berhubung nama lambang naga sakti terlalu besar ia tentu dibuat jari. Saat ini hanya ada dua persoalan saja membuat aku masih kebingungan. Persoalan apa? Kegioklang beritahu padaku bahwa di dalam kamar Nona Liu Hanjieh ia telah menemui lambang naga sakti, maka dari itu usahanya mencuri dibatalkan dan diganti menghadiahkan sebutir pil mujarab, kemudian secara diam mengundurkan diri, soal ini apakah kau tahu? Pertama kali Tian Lemsah setelah membuka horden kereta yang ditumpangin Ona Liu dengan ketakutan ia mengundurkan diri, kedua kalinya Kegioklang kembalikan peta pengengon kambing dan melarikan diri, kedua kalinya Kegioklang menjalankan siasat memancing harimau turun gunung menyingkirkan diriku dari rumah penginapan dan ia sendiri menyelunduk masuk menguasai seluruh anak buah perusahaan dan menerobos ke dalam kamar Liao Wanjieh, tapi akhirnya ia pun betalkan maksudnya, setelah menghadiahkan obat mujarab lantas mengundurkan diri. Kalau begitu lho Tian Semsah serta Kegioklang telah menjumpai lambang naga sakti. Soal ini siyaute kurang jelas, aku serta piyaute pernah melakukan penelitian sampai beberapa kali, namun semua usaha kami menjumpai kegagalan. Kecuali lambang naga sakti di kolong langit terasanya tak ada barang kedua yang bisa mendatangkan kekuatan sebesar itu sehingga dapat memaksa barang yang ada di tangan dikembalikan lagi, namun ditinjau dari sudut ini rasanya dapat ditarik kesimpulan pemilik lambang naga sakti itu hanya bertindak demikian demi Liao Wanjieh. Pui Cheng yang termenung sebentar, lalu ujarnya. Seandainya Liao Wanjieh mempunyai pemilik lambang naga sakti sebagai tulang punggungnya, bagaimana mungkin ia malah suruh ayahnya menyerahkan peta pengengon kambing itu? Eh men, perkataanmu memang Cheng Li ia mendehem ringan apakah kau yakin Liao Wanjieh benar-benar tak dapat ilmu silat? Secara diam-diam siyaute pernah melakukan pemeriksaan sebanyak beberapa kali kecuali ia berpura-pura sangat persis sehingga mataku bisa dikelabui, aku rasa ia benar-benar seorang gadis yang tidak mengerti akan ilmu silat. Seorang gadis yang sama sekali tidak mengerti akan ilmu silat agaknya tidak mungkin bisa berkenalan dengan pemilik lambang naga sakti namun bila ditinjau dari nada ucapan kegioklang ia benar-benar menjumpai lambang naga sakti tersebut. Liu Wanjieh adalah seorang putri pembesar, setiap hari ia bersembunyi di istana belakang, bagaimana ia bisa menjumpai lambang naga sakti. Peristiwa ini benar-benar membuat orang merasa sedikit tidak paham. Sungguh tidak kusangka, lambang naga sakti yang tidak pernah muncul selama puluhan tahun bisa muncul kembali dalam dunia persilatan bahkan tersangkut paut dalam persoalan kita, hal ini membuat orang tak bisa menebak rejeki atau bencana kah yang bakal kita terima. Lari kuda jempolan yang mereka berdua tumpangi amat cepat sekali, walaupun dua orang berada di atas satu pelana namun tak mengurangi kecepatannya untuk bergeberak. Tidak selang beberapa saat kemudian mereka telah melakukan perjalanan sejauh puluhan li dan tiba-tiba di sebuah kota kecil. Kita harus bersantap dahulu sebelum melanjutkan perjalanan, kata Kuhan Tiongak sambil tertawa, ia segera loncat turun hari atas pelanannya. Kemudian langsung berjalan masuk ke dalam sebuah kedai arak. Walaupun tempat itu hanya sebuah kota kecil, tapi berhubung merupakan durat nadi dari perdagangan maka tetamu yang singgah di sana pun amat banyak, ruangan yang cukup besar saat ini boleh dikata hampir penuh. Seng pelayan datang menyambut, sambil bongkok badan serta wajah penuh senyuman serunya, Hek Koan berdua silahkan duduk. Ia membawa kedua orang itu masuk ke dalam ruangan, sinar matu berputar memeriksa apakah tempat duduk kosong, sedang pelayan lain segera menyambut tali les dari tangan Kuhan Tiongak. Melihat ruangan kedai itu sangat penuh, Kuhan Tiongak ada maksud mengundurkan diri, namun sewaktu ditemuinya para tetamu yang ada di sana sebagian besar adalah orang Kang Ouya batalkan niatnya. Di atas jalan raya banyak berlalu lalang manusia, menjumpai seorang dua orang jaga Kang Ou sebenarnya bukan merupakan suatu kejadian besar, tapi kali ini Kuhan Tiongak telah menjumpai jaga Kang Ouya yang hadir di sana dalam jumlah sangat banyak. Yang membuat Kuhan Tiongak tidak paham adalah berpuluh-puluh orang jaga Kang Ouya itu rata-rata mempunyai pikiran dalam hati, setiap orang dengan kepala tertunduk, alis berkerut dan wajah kesal menikmati hidangan masing-masing. Inilah yang menimbulkan rasa ingin tahu dalam hati Kuhan Tiongak, ia berharap bisa menemukan sesuatu dari mereka. Sementara itu dengan susah payah akhirnya Seng Pelayan berhasil mendapatkan dua buah terempat kosong, buru-buru ia persilahkan kedua orang itu ambil tempat duduk. Ye-aye-aye-aye berdua hendak makan apa tanyanya. Sepoci arak bagus serta beberapa macam sayur yang paling lezat dari kedai kalian. Seng Pelayan mengiyakan dan segera berlalu. Tempat duduk Kuan Tiongak serta Pui Cheng Yan adalah sebuah meja kecil dekat jendela, di sekeliling mereka duduk adalah para pelancong, kuli serta berbagai ragam manusia. Beberapa saat kemudian Seng Pelayan datang menghidangkan arak dan sayur yang dipesan. Kuan Tiongak eska memenuhi dahulu cawan mereka berdua, lalu bisiknya lirih, apakah kau sudah menemukan sesuatu? Pui Cheng Yan mengangguk. Dalam kedai terdapat tidak sedikit jago kanggo. Orang-orang ini berkumpul di satu tempat tapi bukan melakukan perjalanan bersama, yang paling aneh setiap orang berwajah murung DSN kesal membuat orang lain merasa curiga. Mendengar perkataan itu Pui Cheng Yan ambil perhatian lebih seksama lagi, sedikit pun tidak salah ia temukan para jago yang ada dalam kedai rata-rata berwajah murung dengan alis berkerut, ia jadi tercengang. Toh aku, apa sebenarnya telah terjadi? Aku sendiri pun tidak paham, jawab Kuan Tiongak sambil meneguk isi cawannya di antara para jago ini ada dari kalangan lurus ada pula dari kalangan sesat, tidak mungkin mereka berjumpa di sini tanpa sengaja, aku rasa tentu apa suatu peristiwa yang mencurigakan hati. Mungkinkah ada hubungannya dengan lambang naga sakti? Kuan Tiong tercenung sejenak lalu mengangguk. Ada kemungkinan demikian, di tengah pembicaraan mendadak terdengar suara drapan kaki kuda berkumandang datang, disusul munculnya dua ekor kuda berhenti pula di depan kedai. Kuan Tiong gak segera alihkan sinar matanya ke depan, tampak olehnya orang tersebut adalah dua orang kakek tua berjubah hijau berjenggot putih dan berusia di antara 60 tahunan. Dan danan kedua orang itu mirip satu sama lainnya, yang berbeda adalah wajah mereka. Orang yang berada di paling depan berwajah pucat pasi bagaikan kertas dan sama sekali tidak kelihatan darah, sedang yang ada di belakang berwajah hitam pekat bagaikan pantat kuali, alisnya tebal terlintas selapis hawa hitam, mereka bukan lain adalah im yang siang sah iblis tersohor dalam dunia persilatan. Kedua orang itu setelah turun dari atas kuda lantas melangkah masuk ke dalam kedai, terdengar seorang merwajah putih berkata dengan nada bejat, Elo ojie, aku lihat kita minum dulu di sini sampai 6-7 bagian, kemudian baru melanjutkan perjalanan lagi, bagaimana? Aku dengarkan keputusan dari elo o.toa. Kuan Tiong gak tahu taim yang siang sah amat keji terhadap orang-orang dari kalangan lioklin pun tidak pernah bersaham. Sahabat, bahkan buas dan telengas, sepatah dua patah kata tidak cocok lantas turun tangan membunuh orang, hal ini menyebabkan jago kangho baik dari kalangan pecu maupun dari kalangan hekcu sama-sama menaruh rasa jori dan sungkan terhadap mereka. Tetapi keadaan kali ini jauh berbeda, begitu banyak jago-jago bulim yang ada dalam kedai tak seorang pun yang menghindar atau bangun menyapa mereka. Im yang siang sah sendiri pun keadaannya tidak seperti biasa, setelah masuk ke dalam kedai mereka mencari tempat duduk sendiri dengan mulut membungkam. Ketika pelayan menghidangkan arak, mereka segera meneguk tanpa menggubris orang lain. Keadaan yang lain daripada yang lain ini mendatangkan rasa ingin tahu bagi Kuan Tiong gak, serta Pui Cheng Yan, tanpa terasa merekap pun perlambar tegukan araknya. Tampak oleh mereka berdua, kebanyakan jago-jago bulim baru berangkat setelah mabok enam tujuh bagian, bahkan merekap pun lebih sosial dari keadaan biasanya. Orang terakhir yang berangkat adalah Im Yang Siang Sah, si kokek wajah pucat mengeluarkan sekeping emas dan diletakkan di atas meja kemudian berlalu. Melihat emas itu bernilai di antara enam tujuh tahil seng pelayanan jadi melengak. Eeei, hekkoan berdua, kalian berdua sudah memberi terlalu banyak, yang kalian letakkan di meja adalah emas, serunya tanpa terasa. Si kakek berwajah putih tertawa hambar. Sisanya ku hadiahkan buat dirimu minum teh, katanya. Terlalu banyak, terlalu banyak seru pelayan itu berulang kali dengan tangan gemetar. Namun Im Yang Siang Sah tidak ambil terduli lagi, mereka keluar dari kedai naik kuda dan berlalu. Menanti Im Yang Siang Sah telah berlalu dan Kuantiong gak merasa mereka adalah orang kangow terakhir, segera ikut bangun membayar ruang arak dan berkata, Saudara Pui, bagaimana kalau kita pergi menonton apa yang mereka hendak lakukan? Jikalau to aku merasa tidak perlu terburu-buru melakukan perjalanan, pergi menonton pun tiada halangan. Kuantiong gak lantas sulapkan tangannya memanggil Seng Pelayan, katanya, kami mau beli kuda yang kuat. Dan bisa lari cepat, carikan sedikit mahal pun tidak mengapa. Ak-a-ak, kota kami terlalu kecil, tidak ada pasar kuda sahut Seng Pelayan dengan wajah serba susah. Namun kalau kau butuh sekali, biarlah hamba pergi adu untung. Kuantiong gak tersenyum, ia tidak menjawab dan memandang pelayan tadi berlalu. To aku, bisik Pui Ceng Yan sesudah pelayan itu berlalu di sini tak ada pasar kuda, mana mungkin bisa dapatkan kuda? Tidak mengapa nasib pelayan itu sangat baik karena dari ucapan itu Pui Ceng Yan bisa menangkap suatu maksud tertentu, maka ia membungkam. Beberapa saat kemudian, pelayan itu muncul kembali, serunya, wah ah nasib kalian sungguh mujur, hamba telah mendapatkan seorang penjual kuda, hanya saja harganya sedikit mahal, dia minta 20 tahil perak. Benda ini rasanya cukup bukan, ujar Kuantiong gak sambil mengeluarkan sebuah daun emas cepat siapkan pelana, kami segera akan berangkat melanjutkan perjalanan. Hekoan berdua silahkan menanti di depan pintu, hamba segera membawa kuda ke sana. Setelah membereskan rekening, Kuantiong gak dan Pui Ceng Yan berjalan keluar dari kedai itu. Beberapa saat kemudian, ujar Seng Pelayan membawa dua ekor kuda jempolan dari Kuantiong gak dan kuda yang lain adalah seekor kuda tinggi besar lengkap dengan pelanannya. Hekoan berdua, kuda ini tidak jelek bukan, ujar Seng Pelayan sambil tersenyum. Saudara Pui, kita segera berangkat, seru Kuantiong gak sambil menerima tali les dan melarikan tunggangnya ke depan. Pui Ceng Yang pun buru-buru mencaplak kudanya membutuhi Chong Piau taunya setelah tiba di sisi orang Sikuan serunya, toh aku, bagaimana kau bisa tahu kalau pelayan itu punya seekor kuda jempolan? Tadi aku melihat seorang jago bulim tidak cukup untuk membayar ruang araknya. Ia lantas menggunakan kudanya sebagai alat pembayaran, kalau ditinjau dari wataknya orang ini tidak mirip jago dari kalangan lurus, namun ia rela menggunakan kudanya untuk ditukar dengan santapan, ini menunjukkan dua persoalan, mereka sedang menghadapi suatu peristiwa besar yang tak dapat dihindari lagi, dan mereka tak dapat menentukan nasib sendiri, maka dari itu mereka tak ingin ribut lagi dengan orang lain dan semua persoalan berusaha dikekang. Sambil berpaling ke arah pui Chang Yan sambungnya, soal kedua kita dapat membuktikan, kalau tempat jauh mereka tujuh tidak terlalu jauh dari kedai tersebut, maka tak usah menunggang kuda pun bisa tiba pada saatnya. Entah mereka hendak pergi kemana? Mungkin tidak akan terlalu jauh mendadak ia menuding ke arah depan dan sambungnya. Coba lihat ke depan, kedua orang itu bukan kahim yang siang sah ini menunjukkan bahwa jalan yang kita tempuh tidak salah. Kedua orang iblis tua itu tidak mudah dihadapi, lebih baik kita perlambat perjalanan kita. Aku rasa tidak perlu, coba lihat mereka pada tundukan kepala dengan wajah Lai Su bagaikan sedang menuju ke jalan kematian saja. Dalam keadaan seperti ini mereka tak akan ada gairah untuk mengumbar nafsu, sekalipun dilewati juga tidak mengapa. Ia segera mempercepat lari kudanya, dalam sekejap mat mereka telah melewati im yang siang sah. Kedua orang iblis im dan yang ini dengan membawa mabok duduk mematung di atas kudanya, sekalipun Kuan Tiong gak lewat dari sisinya mereka sama sekali tidak berpaling atau bergerak. Kuan Tiong gak segera menarik tali les menghadang jalan pergi kedua orang itu. Sebenarnya ia ada maksud membentak namun niatnya segera dibatalkan karena secara mendadak ia teringat akan wata im yang siang sah. Agaknya im yang siang sah sama sekali tidak menggubris diri Kuan Tiong gak sambil ceplak kuda kedua orang itu melanjutkan perjalanan ke depan. Melihat kejadian itu pui ceng yang segera mengejar cong piau taunya. To aku, agaknya im yang siang sah sudah kehilangan semangat, entah apa sebabnya. Bukan cuma im yang siang sah saja, semua jago bulim yang kita jumpai di sepanjang jalan tak seorang pun. Yang kelihatan segar dan bersemangat, mereka kelihatan lesu semua, keadaan ini sangat aneh kita harus mengejar ke depan dan melihat jalan apa sebetulnya yang telah terjadi. Terlihat im yang siang sah dengan berbareng telah berjalan memasuki sebuah hutan bambu yang lebat. Melihat kedua orang itu sudah masuk ke dalam hutan bambu. Kuan Tiong gak serta pui ceng yang segera mengejar. Tampak hutan bambu itu sangat lebat, di antara pepohonan bambu terbentang sebuah jalan lorong yang lebarnya ada empat depa. Jalan lorong itu kelihatan masih baru jelas belum lama berselang digali. Sekalipun begitu di atas tanah banyak membekas telapak kaki kuda. Kuan Tiong agak termenung, lalu melarikan kudanya menerobos masuk ke dalam hutan. Beberapa saat kemudian sampai mereka di depan sebuah pohon yang tumbuh berbagai macam pepohonan, di atas ranting tertambat berpuluh-puluh ekor kuda. Diam-diam Kuan Tiong gak menghitung jumlah kuda tersebut tidak kurang tidak lebih berjumlah 5-60 ekor. Banyaknya seandainya satu kuda satu orang maka paling sedikit ada 5-60 orang telah hadir di sana. Tentu saja kalau ada di antara mereka tidak menunggang kuda maka jumlah yang hadir melebih jumlah tersebut di atas. Yang aneh hanya tertambat kuda-kuda belaka, sesosok bayangan manusia pun tidak kelihatan. Di setiap lana kuda tergantung berbagai macam senjata, ini menunjukkan hawa orang itu bukan saja telah menambahkan kudanya di sana bahkan melepaskan pula seluruh senjata yang mereka bawa. Beberapa puluh tombak di depan pepohonan, berdiri sebuah bangunan kuil yang megah dan kokoh. Saudara Pui Bisikuan Tiong gak lirih orang itu telah masuk ke dalam perkampungan tersebut, mari kita pergi menengok. Ia turun dari kuda, seperti pula yang lain menambatkan kudanya di atas sebuah ranting pohon. Walaupun di luar Pui Cheng dan membungkam ia pun mengikuti tindakan Kuan Tiong gak turun dari sedang dalam hati Yina berpikir, pemandangan di sini sangat aneh dan menyeramkan aku harus berhati-hati. Saking tak dapat menahan sabar segera ujarnya dengan ada lirih, Toa Ko Siaw Teh sudah melakukan perjalanan selama puluhan tahun lamanya dalam dunia persilatan belum pernah kujumpai peristiwa seperti ini. Kuan Tiong gak tertawa hambar. Aku pun baru menjumpai peristiwa seperti ini untuk pertama kalinya. Apakah perlu kita lepaskan senjata rahasia yang kita bawa seperti halnya pula dengan mereka? Kemungkinan sekali kira telah berada di suatu markas perkumpulan rahasia yang ada dalam bulim tempat ini tidak kelihatan ada orang yang menjaga. Kalau mereka secara diam-diam mengawasi gerak-gerak kita, tentu seng majikan tempat ini sudah menaruh kepercayaan pada orang yang hadir tadi bakal berani melanggar peraturan tersebut. Aku duga kalau sampai ada yang berani melanggar tentu akan menjumpai hal yang tidak menguntungkan sama sekali tidak tahu akan peraturan di sini lebih baik kita berlagak pilon saja dan tak uyah lepaskan senjata. Pui Cheng dan mengiakan, setelah menambat kudanya ujarnya kembali. Toa Ko biarlah Siaw Teh berjalan lebih dulu. Dengan langkah lebar ia segera berjalan menuju bangunan desa tersebut. Kuan Tiong gak pun merasa apa yang dijumpainya ini hari merupakan peristiwa aneh yang belum pernah dijumpai selama ini ia segera berkencang langkah kakinya mengikuti di belakang Pui Cheng Yan. Saudara Pui katanya kita harus berhati-hati, keadaan di tempat ini sangat aneh sehingga saking anehnya membuat orang susah menduga apa sebenarnya yang telah terjadi. Mendadak Pui Cheng Yan menghentikan langkahnya dan berpaling. Toa Ko, kau bawa serta peta pengangon kambing itu tanyanya. Tidak mengapa, aku telah menyimpannya dengan sangat baik, lagi pula dalam keadaan seperti ini aku rasa. Tiada sangkut lautnya dengan pengangon kambing tersebut. Di tengah pembicaraan, mereka telah berada di depan bangunan tersebut. Pintu bangunan itu tertutup rapat, tetapi dalam halaman yang luas duduk banyak sekali jago bulim. Tiada meja atau kursi tersedia di sana masing-masing jago yang hadir segera mencari tempat duduk di atas tanah. Im yang siang sah yang namanya telah tersohor di kolong langit pun ikut duduk di satu ruangan. Berpuluh-puluh jago Kang Ou duduk berkumpul dalam halaman yang sama dengan sikap tenang, tak kedengaran suara berisik yang memecahkan kesunyian. Pui Cheng Yan melongok sekejap ke arah halaman ini, temukan orang Kang Ou itu tak ada yang menengok ke arahnya, seolah-olah mereka sudah tak bergeirah lagi untuk mengurusi orang lain lagi. SSST Saudara Pui Bisikuan Tiong gak lirih. Kelihatannya orang-orang ini bagaikan tawanan yang telah dijatuhkan hukuman mati saja, seolah peristiwa yang ada di kolong langit sudah tidak memperoleh perhatian dari mereka lagi. Perlu kita masuk ke dalam tanya Pui Cheng Yan. Setelah tiba di sini tentu saja harus masuk ke dalam lihat-lihat keadaan, namun kita tak boleh bersikap teristimewa nanti kita harus duduk pula di tengah hadiah seperti halnya mereka sembari diam meninggali keadaan. Sementara kedua orang I.I.U. Kasak kusuk di depan pintu, para jagoi yang duduk dalam ruangan tak seorang pang yang berpaling atau memandang sekejap ke arah mereka berdua. Lambat-lambat Pui Cheng Yan serta Kuan Hanggak berjalan masuk ke dalam halaman mencari tempat kosong dan duduk di atas tanah. Suasana dalam halaman sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, seketika secara diam-diam Kuan Tiongak memperhatikan suasana di sekeliling tempat itu, ia temukan orang-orang itu seolah-olah memiliki kesabaran yang luar biasa, dengan tenang dan mulut membungkam mereka duduk menanti. Sebaliknya Pui Cheng Yan memperhatikan keadaan bangunan tersebut, rumput alang-alang tumbuh tinggi lagi lebat, jelas bangunan rumah ini sudah lama tidak dihuni atau diinjak manusia. Kurang lebih seperti tanak nasi kemudian, pintu ruangan yang tinggi besar dan tertutup rapat itu tiba terbentang lebar. Kuan Tiongak segera alihkan sinar matanya kembali, namun ia tidak berhasil menemukan sesosok manusia pun yang membuka pintu tersebut. Belum habis rasa tercengang dinati, serem tetan suara yang dingin dan nyaring berkumandang keluar dari balik ruangan. Cui sekalian boleh masak ke dalam ruangan, namun harus masuk satu persatu, tak boleh kacau balau tidak menurut aturan. Sepasang sinar matu Kuan Tiongak yang tajam dialihkan ke dalam ruangan dan menyapu empat penjuru dengan seksama, namun agaknya orang-orang barusan. Bicara ada maksud menghindarkan diri dari segala pengamatan, tak ditemui di manakah orang itu berada. Tampaklah para jago yang semula duduk di depan halaman bersama-sama bangkit berdiri, berbaris jadi satu barisan panjang dan lambat berjalan masuk ke dalam ruangan. Tidak ada seorang PNN yang berebut tempat, semuanya mengikuti aturan dengan bebas, secara bergilir masuk ke dalam. Melihat kejadian itu tak kuasa lagi Kuan Tiongak berpikir dalam hatinya, sebagian besar jago yang hadir di sini merupakan jago-jago lihai dari kalangan Hektu. Mereka sudah terbiasa mengumbar watak sombong, tinggi hati, jumawa dan susah diatur, untuk memaksa mereka berjalan dengan care antri semacam ini benar-baar bukan suatu pekerjaan yang sangat gampang. Sementara hatinya sedang berpikir, ia pun segera bangkit berdiri dan menggabungkan diri dengan barisan tersebut. Setelah melalui pengamatan yang seksama selama beberapa saat, Kuan Tiongak merasa Im Yang Siang Sah merupakan jago kalangan siatu yang memiliki kedudukan paling tinggi di antara jago-jago lainnya, karena sebab itu sengaja ia beserta Pui Cheng Yan berbaris di belakang Im Yang Siang Sah sembari mengamati perubahan selanjutnya. Setelah masuk ke dalam ruangan, tercium bau amis darah berhembus lewat membuat perut seketika merasa mual. Agaknya sejak semula Im Yang Siang Sah sekalian sudah mengerti akan peristiwa tersebut, mereka tetap melanjutkan langkahnya ke dalam dengan lambat dan sama sekali tidak menunjukkan suatu pertanda aneh, sebaliknya Kuan Tiongaklah yang merasa hatinya sedikit terkesiap. Ketika ia angkat kepala ke atas, tampak di sebuah ruangan yang lebar dan luas teratur puluhan buah meja yang diatur dan dijejerkan satu sama lainnya sehingga membentuk sebuah meja yang panjang. Perabot yang ada dalam ruangan tersebut kecuali meja berjajar-jejer yang membentuk sebuah meja panjang, tak kelihatan benda lain, bahkan sebuah kursi pun tidak nampak. Di atas meja panjang tadi tersusunlah batok kepala manusia dengan teraturnya, dalam pandangan Kuan Tiongak sekelebatan ia menaksir batok kepala manusia itu semuanya berjumlah 3-6 butir lebih. Walaupun batok kepala itu sudah dipanjung sangat lama, namun mimik wajahnya sangat berbeda satu sama lainnya. Ada yang mati metu melotot gusar alis berkerut, ada yang mati dengan metu terpejam wajah tenang, ada pula yang mati dengan wajah berkerut murung. Tanda-tanda ini bisa menunjukkan betapa tersiksanya saat mereka menemui ajalnya. Di bawah setiap betok kepala manusia tadi tertindih secara kain putih yang tertuliskan nama Seng Korban. Kuan Tiongak yang berjalan mengikuti di belakang im yang siang sah mengelilingi meja panjang itu, dalam sekaligus pandangan ia cepat membaca nama-nama korban yang tercantum di atas kain putih. Ternyata mereka adalah sah caplak Yaujian atau 36 orang manusia siluman yang mengurahkan pentolan-pentolan iblis kalangan Hek Tzu paling kecil. Ketika Piao Tau Shikuan ini meneliti warna darah yang masih ternoda di atas leher batok kepala tersebut, ia menemukan bahwa warna darah tadi sama semua atau hal ini menunjukkan bahwa waktu kematian mereka boleh dikata hampir terjadi bersamaan waktunya. Ini menunjukkan pula bahwa ke-36 manusia siluman ini tanpa berhasil melakukan perlawanan mati secara massal titik dalam detik yang hampir berbareng. Diam-diam Kuan Tiong gak merasa hatinya bergidik juga melihat keseraman suasana dalam ruangan, pikirnya seseorang usia mengumpulkan ke-36 orang manusia siluman di sini lalu dalam waktu yang bersamaan membinasakan mereka secara berbareng, hal ini membuktikan bahwa orang itu harus melawan pula serangan gabungan dari ke-36 orang manusia siluman ini, kepandaian silat yang ia miliki tentu terhitung jago nomor wahid dalam kolong langit saat ini titik. Haruslah diketahui ke-36 orang manusia siluman kendati bukan termasuk jago lihai dalam dunia persilatan, namun mereka pun bukan manusia lemah dalam bulin, terutama sekali ke-36 orang itu berkumpul jadi satu dengan sebuah barisannya yang sangat lihai. Dengan barisan tersebut, pada beberapa tahun berselang mereka pernah mengalahkan tiga orang padri lihai dari siau limbi karena peristiwa itulah nama mereka segera menanjak di kalangan Hekcu maupun kalangan Pekcu. Kebanyakan orang tidak berani mencari. Gara-gara dengan ke-36 orang manusia siluman tersebut secara gegabah, hal ini membuat tingkah laku mereka semakin garang dan semakin sombong. Tidak disangka, ternyata ini hari ke-36 orang manusia siluman itu sudah menemui ajalnya secara berbareng di tangan seseorang. Sementara ia masih termenung, badannya dengan mengikuti di belakang imyang siang sah telah tiba di sebelah ujung ruangan. Agaknya orang-orang yang masuk ke dalam mangan itu sejak semula sudah ada perjanjian, setelah mengitari meja panjang tadi mereka bersama-sama jalan ke ujung ruangan besar itu dan berdiri di sana dengan teratur dan rapi. Kuan Tiongak serta Pui Cheng Yan pun menggabungkan diri dalam barisan tersebut. Di belakang mereka berdua masih terdapat banyak sekali orang beberapa saat kemudian semua orang sudah masuk ke dalam ruangan dan berbaris membentuk sebuah kalangan yang teratur dan rapi tak kedengaran sedikit suara berisik pun. Enam tujuh puluh orang jago sana sama berdiri tenang di sana, tak kelihatan seseorang menunjukkan suatu gerak gerik, kecuali suara, ringkikan kuda yang berkumandang tiada hentinya dari luar halaman ruangan. Sepertanak nasi lamanya sudah lewat, namun masih tidak kedengaran sedikit sunrapun. Saudara Pui tak tertahan lagi kuat itu yang enggak bukan suara bebisik kita tidak bisa berdiam terlalu lama di sini, kita seharusnya segera berangkat. Pergi-pergi kemana tanya Pui Cheng Yan tertegun. Agaknya pikiran serta kesadarannya telah terpengaruh oleh suasana kematian yang meliputi seluruh ruangan itu. Meninggalkan tempat ini. Mungkin beberapa patah kata ini ditetapkan sehingga tanpa terasa Imbiang Siang Sah sama-sama berpaling memandang sah kejap ke arah kedua orang itu. Kuan Tiongak tahu kedua orang manusia ini paling susah dihadapi, ia segera berlagak pilon dan tidak menggubris mereka berdua. Imbiang Siang Sah agaknya kenal dengan Kuan Tiongak, namun seolah-olah baru sekarang mereka menjumpainya. Terdengar salah seorang di antaranya tertawa hambar dan menegur, oh-oh-oh-oh-oh-oh kiranya Kuan Chong Piau Tau pun datang. Sebetulnya Kuan Tiongak ingin menanyakan kejadian sebenarnya, tetapi setelah teringat akan Wata Im Yang Siang Sah ia merasa jauh lebih baik tak usah banyak bicara dengan mereka berdua. Sambil menahan diri ia segera mengangguk. Benar, Siau Tepun ikut datang. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara teguran diri ingin berkumandang memenuhi seluruh ruangan, Luntiong Siah Wah atau Empat Manusia Jaihanam dari Luntiong. Dari antara gerombolan manusia segera terdengar suara sahutan empat orang dengan nada yang serak gemetar. Kami empat manusia telah datang memenuhi perintah. Kuan Tiongak segera mendongak di tengah ruangan entah sejak kapan telah muncul seorang manusia berjubah hitam dan duduk menghadap dinding membelakangi para jago. Kalau ditinjau dari dandanannya, mirip sekali dengan pakaian majikan lambang naga sakti yang tersohor itu. Terdengar suara tadi kembali membentak keluar. Empat orang lelaki kekar berwajah puas lambat-lambat berjalan keluar dari barisan sepasang kaki mereka berempati ada hentinya gemetar. Langkahnya kelihatan sangat berat seolah-olah susah digerakkan karena memikul beban seberat ribuan kati. Si orang berbaju hitam ini sama sekali tidak berpaling, namun bagaikan di punggungnya tumbuh sepasang metu saja ia segera membentak dingin. Cepatan dikit jalannya. Keempat orang itu sama-sama mengiakan namun suaranya lirih dan kedengaran gemetar keras. Walaupun dalam hati ada maksud berjalan lebih cepat namun sepasang kaki tidak mau turut perintah. Sekarang boleh berhenti kembali si orang berbaju hitam itu memerintah. Empat manusia jahannam dari keresi dengan luntiong berhenti, namun badan mereka gemetar semakin keras. Membuat ujung baju bergoy yang tiada hentinya dan setis orang dapat melihat hal tersebut dengan amat jelas. Karena si orang berbaju hitam itu duduk membelakangi para jago, maka semua orang tak dapat melihat bagaimanakah perubahan air muka serta raut wajahnya, tentu saja kecuali suaranya yang dingin dan ketus itu. Terdengar ia memerintah kembali, laporkan sendiri dosa-dosa kalian. Luntiong suah dengan menuruti deretan kedudukan mereka berdiri berjejer dari kiri ke kanan. Terdengar sang Helo Otoa berkata, kami empat bersaudara pernah merampas barang milik orang lain, pernah melanggar pantangan memperkosa, sepasang tangan penuh dengan darah dosa kami sudah bertumpuk-tumpuk titik. Hektometer yang kutanyakan adalah peristiwa yang terjadi sewaktu bulan Tiong Ciu tahun ini tukasi orang berbaju dingin ketus. Orang yang ada di paling kiri segera menyembung. Hari itu kami telah merampok sebuah kereta berdua, melukai pemilik kereta, tua muda empat orang ditambah seorang kusir yang ada dalam kereta tersebut semuanya mati di tangan kami berempat. Si orang berbaju hitam tertawa dingin seketika Helo Otoa yang sedang mengaku semua dosanya membungkam dan berdiri terbelalak. Suara tertawa dingin itu sama sekali tidak istimewa, kedengaran menusuk telinga, tetapi berada dalam keadaan seperti ini mendatangkan suatu perasaan yang aneh membuat hati bergidik. Helo Otoa dari empat manusia Jahanamlun Tiong Siaun membungkam dalam seribu bahasa, menanti suara. Tertawa dingin tadi sudah lenyap beberapa saat itu baru berkata kembali lambat-lambat. Setelah peristiwa tersebut kami baru menemukan kalau di atas kereta Tenebater terdapat si selembar lambang-lambang naga sakti. HMNM, apakah mati kalian sudah buta semua? Chai Hei sekalian patut dihukum mati, seru Luntiong Siaun hampir berbareng. Bagus, sekarang kalian harus mati, turun tanganlah sendiri, dengan demikian kalian masih bisa mempertahankan jenazah yang utuh. Di atas air muka Luntiong Siaun terlintas suata perasaan putar asa, mereka saling bertukar pandangan sekejap kemudian sama-sama menggaplok ubun-ubun sendiri. Empat sosok jenazah bersama-sama roboh menggeletak di atas tanah. Sementara Luntiong Siaun bunuh diri si orang berbaju hitam itu sama sekali tidak berpaling barang sekejap pun. Kembali ia tertawa dingin. Oh Tiong Chiehau tujuh orang lelaki setengah baya menyahut dan berjalan keluar dari barisan. Pindahkan dulu jenazah dari Luntiong Siaun ke bawah meja panjang sebelah sana. Ketujuh orang itu tanpa membantah lagi bersama-sama memindahkan jenazah Luntiong Siaun ke tempat yang dimaksud kemudian balik ke depan manusia berbaju hitam itu. HMM. Kalian tahu dosa? Tujuh harimau dari Oh Tiong sama-sama dibikin ketakutan, sahutnya berbareng, kami tahu dosa. Agaknya ketujuh orang itu sudah dibikin ketakutan sehingga Sukma pun terasa hampir melayang. Jawaban tadi diutarakan tidak bersamaan sehingga kedengaran sungguh lucu. Bagus, kalau kalian sudah tahu salah hal ini lebih bagus lagi, sekarang cepat turun tangan membereskan diri sendiri. Saking takutnya ketujuh harimau dari keresidenan Oh Tiong ini tidak ada keberanian untuk membantah, dari dalam saku mereka mengambil keluar sebutir pil beracun kemudian ditelan ke dalam perut. Beberapa saat kemudian air muka mereka berubah menghijau dan menemui ajalnya karena keracunan. Ternyata mereka bertujuh sudah mengadakan persiapan terlebih dahulu, dalam saku masing-masing telah tersimpan sebutir pil beracun guna melakukan bunuh diri. Sungguh hebat sekali si orang berbaju hitam ini, hanya beberapa kata saja ia telah memaksa sebelas orang bajingan lioklim menemui ajalnya. Kuan Tiong gak yang melihat kejadian itu diam-diam merasa bergidik pikirnya, orang-orang itu masih punya tenaga dan ilmu silatnya sama sekali belum pernah, kenapa suaranya tidak berani membantah dan mandah saja melakukan bunuh diri. Sungguh aneh sekali. Lok Ciat Mio kembali terdengar siorang berbaju hitam itu berseru. Seorang perempuan dengan suara yang merdu segera menyambut, aku ada di sini. Kau keluar dari barisan. Dari antara barisan jago-jago itu segera muncullah seorang perempuan muda berbaju biru yang kira-kira berusia 31-2 tahunan. Bagus sekali seru Kuan Tiong gak dalam hatinya dengan hati tergetar keras. Kiranya Kyo Wiyahu atau si Rase berekor 9 Lok Ciat Mio pun ada di sini, perempuan ini sudah terlalu banyak melakukan kejahatan, ia paling banyak merayu jago-jago dari perguruan dari kalangan lurus, setelah melakukan zinah lalu mengeluarkan ilmu hitamnya. Pihak Syaulim serta Butong Pe pernah mengirim jago-jago lihainya untuk mengejar dia, namun jejaknya lantas lenyap tak berbekas. Orang ini benar-benar luar biasa, bukan saja amat cabul bahkan permainan cintanya disertai ilmu hitam, walaupun usianya makin menanjak. Namun setiap orang yang pernah melakukan perzinahan dengan dirinya selama hidup tak bisa melupakan dirinya lagi. Maka tidak sedikit orang suka mengorbankan jiwanya untuk berbakti kepadanya. Tampak Lok Ciat Mio dengan badan gemetar maju beberapa langkah ke depan. Serunya lirih, aku adalah orang perempuan. Aku tahu tuh kasih orang berbaju hitam itu dengan nada ketus maka dari itu aku mengijankan dirimu untuk bunuh diri dengan menggantungkan diri. Apakah aku harus mati? Eh H.M. Dengan kecantikan wajah kau memancing banyak orang, dosa yang kau lakukan sudah bertumpuk-tumpuk. Tetapi hal ini dikarenakan mereka punya keinginan sendiri, mereka tak bisa melupakan diriku dan terlah. Tunduk kepada kutukas Lok Ciat Mio dengan cepat. Lain kali aku tak akan melanggar lagi dosa ini kalau kau dapat mengampuni selembar jiwaku, mulai saat ini aku akan masuk ke dalam darah cukur rambut sebagai nikau, sepasang hidup tak akan berbuat dosa lagi. Lok Ciat Mio adalah seorang perempuan cabul yang sudah memiliki pengalaman banyak dalam hal bercinta, tingkah laku serta setiap ucapannya mendatangkan perasaan sayang serta mempersonakan bagi orang yang mendengar. Namun si orang berbaju hitam itu sama sekali tidak terpengaruh oleh ucapan itu, kembali ujarnya dengan suara dingin, sejak lambang naga sakti muncul dalam duria persilatan, ia telah menetapkan peraturan yang harus dituruti oleh semua orang, walaupun kau sudah banyak melakukan perbuatan keji dan cabul, asalkan hal tersebut sama sekali tidak menyinggung nama baik lambang naga sakti, aku pun tak akan mengurusi dirimu. Namun kau berani pandang hina lambang naga sakti, dosamu ini tak bisa diampuni lagi. Mengingat kau adalah seorang perempuan aku biarkan kau mati dengan badan utuh, sekarang cepatlah pergi gantung ngiri untuk menebus dosa-dosa tersebut. Air matu jatuh berlinang membasai kelopak matanya, dengan suara keras ujar Lok Ciat Mio kembali. Lambang naga sakti sudah ada puluhan tahun lamanya lenyap dari dunia persilatan. Sejak aku dilahirkan dalam kolong langit belum pernah terdengar berita tentang lambang naga sakti itu lagi, pepatah kuno mengatakan begini, yang tidak tahu tidak berdosa sekalipun aku telah menjumpai lambang naga sakti tetapi aku tak mengenalinya. Mendengar perkataan itu Kuan Tiong gak segera berpikir dalam hatinya. Walaupun Lok Ciat Mio bukan termasuk seorang manusia baik, tetapi apa yang diucapkan memang amat Cheng Li. Namun si orang berbaju hitam itu sudah menegur dengan suara dingin. Kalau begitu, aku sudah salah menuduh dirimu. Seandainya kau suka bicara menurut Cheng Li, tidak seharusnya kau paksa aku untuk melakukan bunuh diri. Kenapa gurumu tidak beritahukan persoalan lambang naga sakti ini kepadamu sekalipun kau tidak berdosa namun peristiwa ini akan meremblit ke seluruh perguruanmu. Sekalipun begitu, tetapi guruku yang menurunkan ilmu silat kepadaku sudah lama meninggal. Si orang berbaju hitam itu segera tertawa dingin. Lek Ciat Mio, kau tidak usah membantah lagi sekalipun guru yang menurunkan ilmu silat kepadamu benar-benar sudah mati, tetapi di antara perguruanmu tentu masih ada orang lain. Majikan lambang naga sakti bukan seorang manusia yang gampang ditipu, tetapi majikan lambang naga sakti pun bukan seorang manusia yang tidak pakai aturan. Kau tetap tinggal di sini, nanti aku bawa kau pergi ke perguruan untuk mencari bukti. Tetapi kau harus tahu dulu, kalau kau bicara bohong maka aku akan menggunakan suatu care yang paling keji untuk mencabut selembar jiwamu. Lek Ciat Mio sekatika dibikin tertegun. Agaknya belum aku mati, hatimu belum mau terima. Ia lepas ikat pinggangnya dari badan lalu diikat di atas tiang ruangan dan membuat sebuah simpul hidup, setelah itu sambil mengucurkan air mati ujarnya. Apakah terhadap seorang perempuan pun kau tidak mau melepaskan? Hektometer melepaskan dirimu bukankah sama arti telah melanggar pantangan lambang naga sakti dalam menghukum mati seng pelanggar? Perlahan-lahan Lek Ciat Mio menghela nafas panjang. Dalam dunia persilatan banyak terdapat manusia keji, namun tak ada yang lebih keji majikan lambang naga sakti, tak ada seorang korban pun yang dilepaskan sebelum mereka semua dibinasakan. Kepalanya segera dimasukkan ke dalam simpul hidup tadi, tangan dilepaskan dan bambu bergantung di atas tiang, beberapa saat kemudian ia telah menemui ajalnya. Imbiang siang sah suara pencabut nyawa dari siorang berbaju hitam itu kembali berkumandang datang. Imbiang siang sah yang tersohor akan kekejiannya segera mengiakan dan berjalan keluar dari barisan. Kalian berdua tahu dosa? Kami tahu salah. Bagus, kalian hendak turun tangan sendiri ataukah menanti aku yang turun tangan? Setelah kematian ada di ambang pintu perasaan takut dan cari yang semula meliputi kedua orang pentolan iblis ini malah lenyap tak berbekas, mereka jadi tenang sekali. Terdengar imsah yang ada di sebelah kiri tertawa kering, ujarnya, kami tidak ingin mati, harap kau orar tua suka memberikan budi yang istimewa kepada kami. Lek Ciat Mio seorang wanita pun sama halnya harus mati apalagi kalian berdua adalah lelaki sejati. Sejak daulu Imbiang siang sah berkelana dan mengembara berbareng, dalam menghadapi serangan musuh pun mereka sudah punya hubungan batin yang erat, ketika imsah sedang berbicara tapi diam-diam yang sah telah mengumpulkan hawa murninya ke seluruh badan. Belum habis si orang berbaju hitam itu menyelesaikan kata-katanya, yang sah telah turun tangan. Telapak kanannya di ayun ke depan menghajar jalan darah Ming Cun Hiat pada punggung orang berbaju hitam itu. Bersama waktunya pula imsah mengalunkan tangannya ke depan, segenggam cahaya keperak-perakan segera meluncur ke depan. Kalau dibicarakan dari kepandaian silat yang dimiliki Imbiang siang sah ditambah pula jarak yang demikian, dekatnya, untuk menghadapi serangan telapak serta senjata rahasia yang dilancarkan hampir berbareng bukanlah merupakan suatu pekerjaan gampang. Terdengar si orang berbaju hitam itu tertawa dingin, sembari putar badan pedangnya membabat keluar, tampaklah serentetan cahaya tajam dengan menimbulkan desiran tajam meluncur keluar. Terdengar dua kali suara dengusan berat berkumandang memecahkan kesunyian, Imbiang siang. Sehampir bersamaan waktunya tersambar pedang lawan dan roboh ke atas tanah. Ujung pedang menembusi dada mereka hingga tembus ke punggung, tetapi menanti badan mereka berdua sudah roboh ke atas tanah, darah segar baru mengucur keluar dari dada. Geserakan si orang berbaju hitam itu dalam putar, ayun pedang, boleh dikata dilakukan hampir dalam waktu bersamaan dan susah diikuti dengan pandangan mata. Tak seorang pun dapat melihat bagaimana kah raut wajahnya, juga tak ada yang melihat ilmu pedang apa yang digunakan semua orang hanya merasa ia ayunkan tangannya ke belakang diikuti serentetan hawa pedang, yang tajam telah menyampok rontok jarum-jarum beracun yang meluncur datang. Dalam sekejap mati suasana dalam ruangan berubah kembali jadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Orang-orang yang ada dalam ruangan itu tidak sedikit yang berharap bisa melihat kelihayan dari ilmu silat majikan lambang naga sakti, namun tak seorang pun yang dapat memenuhi harapan tersebut. Kiranya, gerakan si orang berbaju hitam dalam putar badan melancarkan serangan dilakukan dengan kecepatan luar biasa sehingga sukar diikuti dengan pandangan mata. Sekalipun Kuantiong gak sendiri yang sudah membentangkan sepasang matanya lebar-lebar pun tak berhasil menemukan sesuatu apapun. Melihat kelihayan si orang berbaju hitam dalam membinasakan imb yang siang sah hanya dengan sebuah jurus serangan belaka hati semua jago bertambah menghormat dan kagum lagi. Terdengar si orang berbaju hitam itu berseru kembali dengan suara dingin. Kalian semua datang kemari karena berani memandang rendah lambang naga sakti aku tahu walaupun dalam hati kalian tidak menaruh hormat pada lambang tersebut, tetapi kalian tahu melanggarnya bukan suatu perbuatan baik. Mengingat kalian baru melanggar untuk pertama kalinya kali ini aku suka membuka satu kesempatan hidup buat kalian meminjam mulut kamu semua aku ingin agar peristiwa yang terjadi ini hari bisa tersiar dalam dunia persilatan. Ia merendah sejenak, kemudian terusnya, sekarang kalian boleh pergi semua.